Iya pemirsa si jago merah kembali mengamuk dan menghanguskan dua bedeng dan satu unit rumah di kecamatan Niaso, kecamatan Morosebo, Kabupaten Morojambi. Selain bangunan satu ekor kucing juga ikut terpanggang. Inilah puing-puing dari rumah milik Lasmi, warga Niaso yang hangus terbakar, diduga akibat konsleting listrik. Kebakaran hebat di desa Niaso, kecamatan Morosebo, Kabupaten Morojambi. Kejadian ini bermula dari pemilik rumah yang sedang tidak berada di rumah. Lasmi pemilik rumah mengatakan, saat kejadian kebakaran dirinya sedang berada di rumah orang tuanya yang tidak jauh dari peristiwa kebakaran. Dan saat tiba di lokasi, api sudah membesar. Kebakaran terjadi pada Rabu pagi sekira pukul 030 waktu Indonesia Barat, tepatnya di RT2 Dusun Simpang Laut Desa Niaso. Sementara tahir pemilik bedeng menyebut dirinya baru mengetahui informasi. Kebakaran dari tetangganya. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Besarnya, kobaran api membuat petugas damkar dan masyarakat kesulitan untuk melakukan pemadaman. Terpantau, petugas damkar dan warga setempat berjibaku melakukan pemadaman kurang lebih 30 menit hingga api berhasil dipadamkan. Pihak kepolisian Maru Sembo juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan telah memasang polisi lain. Nopia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.